hai hai semua jumpa lagi di channel YouTube lehacan buat kalian yang baru saja bergabung jangan lupa subscribe like comment dan juga tekan tombol loncengnya ya terima kasih yuk bikin cemilan teman-teman ini bahan-bahannya roti tawar telur sosis bawang putih satu siung yang sudah aku haluskan bumbunya ada rohiko dan juga lada aku ada tepung roti dan juga daun bawang nah ini aku mau bikin cemilan buat anak-anak aku Oh ini telurnya aku pecahkan dulu telurnya aku pakai dua butir masukkan daun bawangnya yang sudah diiris-iris kalau nggak ada boleh di skip daun bawangnya lalu aduk masukkan rohiko secukupnya aja lalu ladaku secukupnya lalu aduk kembali masukkan juga bawang putih yang sudah dihaluskan ini satu siung kocok sebentar lalu iris sosisnya potongnya sesuai selera aja kali ini aku potong tipis-tipis aja ini buat isian ya buat isian rotinya lalu masukkan ke dalam kocokan telur lalu kocok kembali aku bakalan tambahkan sedikit tepung maizena ini satu sendok makan munjung supaya lebih kental aja telurnya kalau sudah siapkan rotinya dipipihkan ya teman-teman kalau ada botol atau yang buat mikirin kalian boleh pakai karena aku lagi enggak ada juga aku pakai botol ini aja teman-teman yang penting bisa buat dipipihin rotinya ya dipipihin supaya padat dan juga lebar seperti ini ini pinggirnya sebenarnya boleh dibuang ya teman-teman tapi aku biarkan aja lalu masukkan adonan telur dan juga sosisnya Oh ya saat aku salah teman-teman beli rotinya ini rotinya teksturnya tidak padat ya jadi waktu digulungi Oh baik deh harusnya beli roti yang teksturnya padat tapi enggak papalah yang penting rasanya ya gagal sedikit enggak papa enggak papalah gagal sedikit membentuknya yang penting rasanya ya teman-teman karena nanti bakalan aku balurin sama tepung roti ini juga jadi tenang aja enggak papa masukkan semuanya isi semuanya untuk aja pelan-pelan kalau sobek seperti ini aku salah teman-teman rotinya itu lalu balurin luarnya sama telur olesin lalu balurkan tepung rotinya nah seperti ini itu sudah mau robek ya rotinya enggak papalah nanti digoreng juga bakalan sering dan tertutup ya teman-teman lalu rinaga semuanya sampai habis lalu siapkan minyak panas goreng deh rotinya apinya jangan terlalu besar ya takutnya cepat gosong dalamnya belum masak nah ini balik tapi kecil juga warnanya cepat sekali matang teman-teman luarnya karena ini roti kering jadi cepat masak kalau sudah masak lalu angkat dan tiriskan tiriskan dulu ya teman-teman karena kalau ini minyaknya menyerap banget jadi tiriskan aja dulu sampai minyaknya turun nah ini sudah jadi satu dalamnya teman-teman nih ini seperti nugget ya teman-teman kalau rasanya itu suaranya crispy dalangnya lembut enak banget dicocok pakai saus seperti ini bertambah tostomat ataupun mayonaise mantul rasanya teman-teman teman-teman cukup sekian video kali ini ya Terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video aku selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum bye bye Terima kasih